Mungkin kalau saya bisa tambahkan sedikit, mungkin di situ Bung Dikrah Bini bisa memberikan komentar. Oleh karena perkembangan kemajuan ekonomi di kedua negara ini, antara lain, itu Cina pada saat ini telah mengalokasikan atau telah membeli forward minyak dunia sepanjang 5 tahun, bukan hanya 3 bulan, tapi 5 tahun ke depan sudah dibeli. Karena mereka memerlukan sumber energi yang pasti. Oleh karena ekonomi Cina itu bertambah baik, mereka perlu makan. Karena mereka perlu makan, maka harga pangan dunia itu naik. Karena semuanya tersedot oleh Cina. Dan ada lagi yang mengatakan bahwa oleh karena minyak sudah bertambah scarce, sudah bertambah sedikit, maka bahan makanan seperti jagung dan sebagainya dipakai untuk menjadi biofuel. Nah ini secara keseluruhan membuat satu dampak yang belum pernah dihadapi oleh dunia, karena dulu hanya adalah Eropa, 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 dan Amerika. Sekarang adalah Eropa, Amerika, Cina, dan India. Di mana Cina dan India sebetulnya jumlah penduduknya hampir mencapai lebih dari 35% total penduduk dunia. Betul atau tidak? Hukum siklus sebab akibat seperti itu tidak salah. Tapi kalau mau membelim Cina sebagai penyebab risiko krisis, tentu saja Cina tidak akan mau disebut sebagai penyebab itu. Sebab ketika ada wealth dan kesejahteraan naik... Bukan secara implisit, tapi secara eksplisit. Iya, secara implisit. Artinya secara implisit memang benar bahwa demand terhadap pangan dunia di Cina sangat besar, karena ada kesejahteraan yang nanti konsumsinya itu berlipat ganda. Nah, rate dari pertumbuhan ini tidak seimbang pertumbuhan Amerika yang cuma 2% atau Jepang yang hanya 1% dan seterusnya. Ini hukum sebab akibat seperti itu. Tetapi sebab akibat ini kan pengaruhnya kepada kita. Saya kira tidak salah itu sebab akibat seperti itu. Cuman seperti hukum benjana berhubungan. Kalau di sini kesedot, dia ketarik. Bagaimana caranya dunia ini? Jalan keluar apa yang ada? Saya kira harus ada dua. Sebelum kita berbicara mengenai dampak Indonesia. Sebenarnya harus ada dua. Pertama, dunia ini kan diatur juga tidak semata-mata oleh tatanan ekonomi. Tapi tatanan politik ekonomi juga. Sebaiknya pemerintah Cina dan pemerintah Amerika sebagai sebuah super power besar itu berbicara. Mempunyai kolektif decision making process terhadap ekonomi global. Seperti bank sentral dengan presiden, tidak ketemu-ketemu jadi kacau signalnya kepada dunia. Sehingga dia harus berbicara, Cina punya institusi, ini punya institusi, ini dunia apa. Nah sekarang ini tidak terjadi. Sehingga ada missing link, ada mismatch, satu tatanan ekonomi global yang ini hanya sendiri-sendiri, Amerika sendiri, Cina sendiri. Yaudah, akibatnya tentu diterima Amerika sendiri, Cina pun akan menerima posisi pada dirinya sendiri. Itu saja. Kalau memang kira-kira ada PBB-nya lah untuk bidang ekonomi. Ada OPEC, ada APEC, ada PEC-PEC. Orang udah bilang semua ini PEC-men semua. Enggak. Kalau OPEC memang itu satu tatanan hanya dalam bidang minyak. Tapi dalam arti kata yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa begitu banyak lembaga atau persatuan kumpul-kumpul orang, tapi enggak ada hasilnya. Ada OPEC, ada APEC, ada segala macam. OPEC ada, harga minyak tetap enggak keruan. Ada APEC ekonomi enggak keruan. Bung, begini. Negara itu pengaruhnya terhadap ekonomi besar. Kalau misalkan saya sebagai Gunur Bank Sentral mau naikkan, turunkan suku bunga, itu pasti pengaruh semua goyangannya kerasa. Nah sekarang ada masalah, leveragenya tidak hanya level nasional. Ada Cina, level nasional, Amerika tidak. Levelnya global. Level global ini masalahnya tidak ada tatanan global yang menyambungkan. Itu problematika dari... Tapi tadi yang saya katakan, karena Bung Didi yang mengatakan mereka harus bicara. Ya. Enggak cukup mereka bicara. APEC, segala macam, OPEC, segala macam... Mereka tidak hanya bicara, mereka punya... WTO dan sebagainya. Mereka mempunyai gap besar dalam ideologi, dalam kepentingan. Jadi kolektif konsensus dua ini belum ketemu. Oh, jadi bicara udah konsensus aja yang enggak ada. Iya, kolektif konsensusnya juga tidak ada. Jadi memang akan seperti ini. Ada kekosongan pranata pada tingkat global yang akan tetap menjadikan masalah ekonomi seperti ini. Bahkan gap itu kan sering terjadi jadi perang dagang, perang selamat. Sekarang gini, sebagai orang awam, sebagai orang awam untuk mendapat penjelasan dari seorang didik Rahbini, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh dua negara ini? Satu contoh aja. Satu atau dua contoh. Apa yang harus mereka setujui? Konsensus apa yang harus mereka dapatkan? Karena kita sudah tahu, orang semua bilang harus ada konsensus. Gini, kalau mereka punya gap ideologi, gap kesadaran, gap macem-macem, maka cari satu isu yang sifatnya menerobos gap itu. Salah satunya pangan. Kira-kira apa yang itu? Salah satu pangan, ya. Nah, masalah penyerapan pangan di Amerika, penyerapan pangan di Amerika tidak menjadi masalah. Tapi di negara berkembang, mereka perlu melakukan lobby kepada dua negara super power besar ini untuk mereka juga bicara masalah-masalah ini. Sebab di negara-negara, apa namanya, di Amerika pun kalau mereka harganya pangan naik, tentu golongan grassroot yang paling bawah juga akan terkena dampaknya. Tapi mereka akan punya subsidi. Nah, isu bersama itu yang harus dicari. Salah satunya pangan. Jadi kalau gitu selama ini mereka kumpul-kumpul, gak ada guna ya? Kita ada north-south juga, ada pembicaraan utara-selatan berkembang negara yang sedang berkembang naik maju. Mereka kumpul-kumpul mempertahankan posisinya sendiri-sendiri. Jadi mereka belum menemukan the common ground dari isu bersama. Dan akhirnya memang peranatannya kosong. Itu yang analisis selama ini yang saya lihat. Dan kalau ini berlangsung, yaudah memang akan terjadi. Seperti mismatch dalam iklim global itu, misalnya Brazil, Indonesia tidak menanam pohon yang secukupnya, yaudah kena saja. Masalah-masalah iklim itu dari posisi-posisi negara-negara yang hutan dan segala macam sumber daya alamnya tidak bagus mendukung iklim. Berapa lama masih berkepanjangan menurutmu diri gini? Kalau kita berbicara begini kan, kita semua jadi, semua orang mengetahui bahwasanya kumpul-kumpul mereka sudah konsensus yang mereka belum dapat.